Inilah detik-detik petugas badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Demak dan anggota Koramil Sayung saat melakukan evakuasi terhadap sarang tawondas di desa Sayung Kidul Kecamatan Sayung Demak yang meresahkan warga sekitar lokasi. Sebelum melakukan evakuasi dengan membongkar sarang tawond, petugas telah menyiapkan baju khusus agar terhindar dari serangan tawond yang dikenal dengan sengatanya yang mematikan tersebut. Evakuasi dengan cara menghancurkan sarang raksasa dan memasukkan ke dalam kantong plastik membuat ribuan tawon berhamburan menuju rumah warga. Untuk memusnahkan sarang dan tawon, petugas terpaksa menggunakan api dan membakar sarang yang sudah dibongkar tersebut. Untuk mengantisipasi masuknya tawon, warga langsung memadamkan listrik sehingga terlihat gelap gulita. Ironisnya, tawon justru membabi buta menyerang warga yang berada di sekitar, termasuk petugas dan anggota TNI. Petugas BPBD Demak, Ahmad Fikri, mengatakan evakuasi dilakukan dengan menghancurkan sarang dan memasukkan ke dalam kantong. Pasalnya posisi sarang menempel di atap rumah yang terbuat dari kayu. Fikri mengaku pihaknya mengalami kesulitan lantaran sarang terlalu besar sehingga sulit masuk ke dalam kantong dan kemudian dibakar. Jenisnya tawondas ya, untuk bahasa jawanya tawondas, tapi untuk jenisnya bahasa latinnya kami kurang begitu jelas. Tawondas itu sangat berbahaya sekali kalau mengentup istilahnya kalau orang Jawa itu sangat berbahaya sekali sehingga bisa terjadi di daerah kabupaten lain sampai menimbulkan kebuatan jiwa meninggal. Dan ini kami juga mengantisipasi kepada warga masyarakat kalau ada apa-apa segera melaporkan untuk BPPD. Kalau di Demak ini sudah ada beberapa lokasi Pak? Namun yang kami tangani itu ada empat lokasi dan ini ada juga laporan dari Desa Geneng. Kami belum bisa mengevalusi bersama dengan Desa Sayo sehingga kami mengantisipasi di rumah penduduk dulu karena di Desa Geneng tempatnya ada di pohon, pohon pring. Sehingga nanti mungkin nanti setelah ini akan peruncuran ke sana untuk mengevalusi tapi lihat situasi dan kondisi di lapangan apabila memungkinkan. Dari data BPBD Demak hingga saat ini sudah ada belasan sarang tawon Vespa yang dilaporkan dan empat sudah dievakuasi. BPBD mengimbau agar warga lebih berhati-hati jika melihat sarang tawon Vespa di lingkungannya. Dari Demak, Ismail melaporkan.